Halo, jumpa lagi kita dengan casual gaming disini, channel game kita sehari-harinya Apa kabar semua sahabat disana Dan hari ini aku ada di PGL Japan Untuk mereview karakter baru yang muncul setelah Lucia Alpha Crimson Wave Nanti global tunggu aja ya Setelah Alpha keluar, nanti keluar yang ini Siapa dia? Yaitu adalah Mbak Hanying Nah ini dia profilnya Dan ini adalah salah satu karakter A kelas untuk support Yang menurut aku sih salah satu terbaik ya Kenapa? Karena dia juga bisa untuk di parming terus sampai dengan SSS Plus Dan untuk mendapatkannya pun tidak terlalu sulit ya Jadi kalian bisa masuk ke eventnya Kemudian parming disini Aku sih parming menggunakan tim-tim yang karakternya itu masih lemah-lemah ya Kenapa? Karena aku ngincar shard konversi Atau dari serumnya itu experience-nya masuk ke dalam si karakter Jadi dengan tidak disengaja akan menambah experience-nya dan menaikkan level karakter kita Jadi sekalian buang serum tapi bermanfaat gitu Kalau yang udah maksimum levelnya kan udah mentok Jadi kita pakai karakter yang masih lemah-lemah aja Buat naikin experience mereka Biar mereka naik level dan itu pun mudah ya karakter apa aja Terserah oleh kalian Biar semuanya naikin 80-80 semua nih Udah selesai Gampang Si serumnya nanti akan masuk Kita lihat di sebelah bawah Tuh Bambinata naik dia ke level 51 Ini Bambinata di global akan muncul beberapa hari lagi Nah kalau sudah disitu kalian mendapatkan itemnya Lalu kita akan tukar dengan shardnya Hanging disini ada shardnya Kemudian juga ada furniture-purniture kesukaan spesialnya ya Nah disini kalian bisa tukarkan Maksimal yang didapat adalah 30 hub untuk mengunlocknya Juga bisa kalian tambahkan dari harian ya Untuk belinya ada di kolom harian Ya disini ini adalah banner hunting seperti ini Dan akan tempatkan dia di physical support Yang sekarang posisinya seperti ini Nah physical support aku Tim physical Nanti ini akan digadikan untuk menggantikan lift ya Walaupun dia dengar senyata signature 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 Tapi sepertinya Si Tante Hanging dengan signaturenya itu punya efek yang lebih besar Besar ya Untuk di physical team ya Selain dia menjadi support Dia juga bisa dalam keadaan tertentu menjadi sub DPS Untuk membantu Bianca Nah kayak gini nih Penampakannya sekarang kita akan coba Apakah ada sisaan lebih Oh ada shardnya lebih Kita unlock Unlock Dia juga adalah dari Gentry ya Jadi ada chipset yang bisa dibuka di S5 ya Ini kita bisa unlock juga Dia masih punya skill S5 SS3 SS5 Kayak gitu masih dia ada ya Kalau ini karakter baru Nanti dia akan tempatkan disini Untuk menggantikan posisinya silip Rencana jangka jauhnya ya Jangka panjang Nah kayak gitu Untuk tim physical aku ya Dan ini adalah benar-benar 100% F2P ya Di PGR Japan Semua PGR aku F2P kecuali yang global ya Untuk side project Nah kayak gitu tadi teman-teman Jadi yang butuh physical support Nantikan saja nanti Untuk Tante Hanging yang akan datang Setelah Luz ya apa Crimson Wave Thunderstorm ya Mungkin setelah habis Bulan Februari 2024 Terima kasih Anda nonton Subscribe Like Share And gaul Bye Bye